Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Mak dekat mana? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sudah berapa lama sewa? Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Lelaki tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tanpa sebarang ikatan perkahwinan yang sah, mereka berperlukan di tempat awam. Itulah perbuatan tidak sopan yang dilakukan segelintir pasangan kekasih yang menjadikan kawasan persisiran pantai di Bagan Ajam sebagai pot maksiat. Rondaan dan pemantauan diteruskan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang ke atas kawasan tersebut. Saksikan perinciannya bersama wartawan Tun Izami Hashim. Itu antara alasan diberikan oleh pasangan kekasih setelah ditahan oleh pihak berkuasa akibat berkelakuan tidak sopan di tempat awam. Operasi rutin pencegahan maksiat diteruskan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang di sekitar Pulau Mutiara dengan penyertaan 10 orang anggota. Tepat jam 10 malam, kami bergerak ke Bagan Ajam dan pemeriksaan dilakukan ke atas pasangan kekasih yang disyaki berkaluat di dalam kenderaan. Begitu pun, pasangan yang berasal dari negeri Jelapan Padi ini mendakwa hanya menjamu selera di dalam kereta dan berehat setelah kelekihan memandu sejauh kira-kira 30km. Berikutan itu, mereka diberikan notis untuk hadir himat nasihat kerana berkelakuan sumbang di tempat awam. Rondaan diteruskan ke Kawasan Rehat dan Rawat, RNR Bagan Ajam yang dilaporkan menjadi pot maksiat bagi segelintir pasangan kekasih. Kawasan Persisiran Pantai berhampir dengan RIR Bagan Ajam ini jelas menjadi kawasan pot maksiat buat pasangan kekasih yang kononnya untuk menikmati angin malam dan menikmati pandangan di kawasan ini. Dan setakat jam 12.30 malam, 5 pasangan telah ditahan di kawasan ini. Aksi pasangannya bukan maharam, berpelukkan di Persisiran Pantai termasuk kedua-dua anak muda berusia 20-an ini mencuri perhatian dan perkuasa. Siasatan awal mendapati pasangan ini belum mempunyai ikatan perkahwinan sah dan hanya berkenalan menerusi aplikasi simbang digital sejak sebulan lalu. Pihak berkuasa turut menasihati gadis yang berasal dari kulib ini untuk memaklumkan kepada keluarga mengenai hubungannya bersama teman lelaki bagi tujuan keselamatan. Tadi keluar malam, Mak tak kata apa eh? Nak kena lah. Tahu keluar dengan lelaki ni tahulah. Mak tahu keluar malam ni. Dia main beri di rumah. Cuma belum jumpa lagi? Mulai-mulai jumpa Mak Ayah ni. Ayah ni baru tak bawa. Alah, ayah dia. Kan sebab dia beritahu kat Mak dia ada keluar masa ni. Tapi dia tak beritahu dia nak duduk-dukutuk di pantai dengan lelaki. Kalau dia beritahu, confirm dia Mak takkan pergi keluar. Mak tak tahu lah main sini tadi. Cakap kat Mak tadi, keluar pergi mana je. Kelak lepak je. Tak tanya lepak kat mana. Dengan dia ni, keseja macam mana? Nak ke mana? Lepak-lepak saja. Apa, ke relationship? Macam tu? Duduk jujur, jadi mahal sikit. Jangan duduk dekat-dekat sehat. Lampak-lampak sayang dengan lelaki. Macam kita di kuah, kita nak puan yang dah rosak kuah. Masa dulu kan? Lepas ni jangan buat lagi, Nah. Jangan buat lagi. Jangan tipu Mak. Nurul kena beritahu pasal Nurul anak perempuan. Mana Nurul bagi tak esah keluar dengan lelaki, keluar perempuan. Beritahu kat mana Nurul lelaki. Selain itu, sesatan di bawah Session 27 Inamment Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Pulau Pinang 1996 turut dilakukan ke atas pasangannya yang berusia 24 tahun ini. Yang ni keluar ni macam mana ni? Ada minta kebenaran mak ayah ni ke ataupun macam mana ke? Atau pun atas sumpah-sumpah untuk keluar? Suka-sumpah-sumpah. Sumpah-sumpah lah. Ada plan nak kahwin dengan dia ke macam mana? Tak tahu. Tak lagi lah. Memang serious dengan dia lah. Tak. Kawan-kawan besar lah. Hai, Fahirul. Jangan, Fahirul. Anak burang. Anak burang lah. Anak burang tu. Tapi tak buat apa pun. Duduk lepak-lepak ni. Ayalah. Tengok tangan tepi tu lah. Tengok tangan belakang tu lah. Tapi tak kena badan lah. Tak apalah itu yang kata lah. Dari peringkat kami, kami banyak mata. 6 mata, 7 mata. Jadi kami menyaksikan. Kami beletir ni bukan beletir. Sebab apa? Sebab laluan ni laluan awam. Dari siang, petang, malam sampai pagi. Pukul 5 pagi ni pun akan ada lagi orang kat sini. Dan biasanya orang yang lalang sini nampak. Termasuk kami sendiri alik-alik kerja pun memang kami akan nampak. Jadi sangat-sangat tidak selesa lah ni mata kami. Bahkan ibu bapak, keluarga-keluarga yang datang sini nak bersantai-santai pun rasa tak selesa. Dan banyak aduan yang dikemukakan pada kami berkaitan dengan session 29 ni. Jadi tindakan ni kami ambil daripada semasa ke semasa. Bukan hari ininya. Besok lusur mungkin akan ada lagi. Dan kita akan berjaya berterusan lah. Jadi kami harap kami tak jumpa lagi Fairo dengan pasangan lagi kat sini. Tapi jangan pula tukar tempat lain. Eh tak. Kita nak balik dari tadi. Jangan kita lupa kat sini je. Tak. Kami akan buat di seluruh Negeri Pulau Pinang. Menurut ketua unit operasi, bahagian penguatkuasaan, Jabatan Hak Ewal Agama Islam Pulau Pinang, Muhammad Azizul Nordin, pihaknya mengesan 10 tempat awam yang menjadi pot maksiat buat pasangan kekasih di sekitar Pulau Mutiara ini. Ibu bapa di luar ambil perhatian lah. Terutama kepada anak-anak mereka yang keluar di waktu malam. Terutamanya sebab kita faham. Sekarang ni banyak kebijakan sosial, penyakit kebijakan sosial yang berlaku. Jadi kita nak mengelakkan daripada penyakit ini yang meningkat. Pastikan dipantau anak-anak tu berada di mana. Dan bagi anak-anak muda yang di luar sana, sekiranya telah sampai suruh menikah lah. Dengan cara yang mengikut rukun agama. Adat tu kita tinggalkan lah buat seketika supaya tidak berlaku lah perbuatan-perbuatan yang lebih daripada perbuatan stesen 29 ni. Operasi tamat pada jam 2 pagi. Laporan Tunizami Hashim, 999. Saya dulu tadi kat Tanul Kau ni melakuk tu ikan. Oh dia bawa ni! Bawa kok tak tahu aku. Kami ingat tu orang mabuk ke? Gara-gara mengeluarkan kata-kata tidak sopan, seorang lelaki maut ditikam dalam pergaduhan membabitkan tujuh individu. Kejadian dipercayai berlaku ketika mangsa dalam keadaan mabuk. Kes itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Kejadian yang berlaku di sebuah kedai makan di Taman Kenanga pada jam 4 pagi, dikatakan bermula dengan mangsa dan rakannya mengeluarkan kata-kata kurang sopan terhadap seorang wanita yang sedang makan di premis itu. Berang selepas ditegur oleh pegawai peribadi wanita itu berlaku pertengkaran dan pergelotan sebelum ditikam di bahagian dada. Mangsa mengalami cedera parah dan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke hospital. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 kandung kesiksaan kerana membunuh. Seorang pemandu lori didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dakwaan melacurkan istrinya. Tertuduh yang berusia 35 tahun mengaku tidak bersalah atas kesalahan yang dilakukan di sebuah hotel di Kuala Terengganu pada 1 Mei yang lalu. Kes didakwa di bawah Seksyen 372A Kurungan 1 Kanun Kesiksaan dan jika sahabat kesalahan tertuduh boleh dihukum penjara selama 15 tahun dan sebatan serta boleh didenda. Sebutan semula kes ditetapkan pada 15 Jun 2023. Sindiket pengedaran dadah yang didalangi oleh warga asing Tumpas dan pelbagai jenis dadah bernilai RM274,000 berjaya dirampas. Sembilan individu berumur 22 hingga 46 tahun termasuk 6 warga asing ditahan dalam siri serbuan di sekitar daerah Pulau Pinang dan 4 daripada mereka mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Berbagai jenis dadah dirampas termasuk 47 kilogram dipercayai ketolan Mampat Ganja. Kes disiasat di bawah Akta 39 Kurungan B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kegiatan sindiket yang menjadikan sebuah inap desa sebagai pusat transit dadah berjaya ditumpaskan di air baloi Pontian Johor. Sebanyak 64.89 kilogram dadah jenis syabu dan 58,626 biji pil ekstasi bernilai RM3.43 juta dirampas selepas serbuan dilakukan oleh pihak polis. Turut dirampas ialah lima buah kereta, dua bot fiber dan sebuah motosikal berserta wang tunai. Nilai sitaan berjumlah RM248,860 dan kes disiasat di bawah Seksyen 39 Kurungan B Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis menahan seorang lelaki dipercayai keldai senjata api dan merampas sepucuk pistol ketika cuba memasuki negara ini secara haram bersama 11 parti warga Myanmar di sempadan Malaysia Thailand di Cuping, Perlis. Kumpulan parti yang terdiri daripada tujuh lelaki, tiga wanita dan dua kanak-kanak itu dikesan kira-kira jam 8 malam ketika pasukan gerakan arm dari kompani D-Bertalien 18 Brigit Utara sedang melakukan rondaan. Pemeriksaan lanjut turut menemukan sepucuk pistol bersama 15 butir peluru. Hasil sasatan awal mendapati semua suspek memasuki negara ini untuk mencari pekerjaan dan dikenakan bayaran sebanyak RM3,000 oleh pihak sindiket. Lekas Pemeriksaan lanjut Sayang Dari Siapa bawa kereta ni? Siapa seena? Yur? Lekas rer Oh, wong. Ha? Adik, bonggok. Weh, dia bawa daripada mana? Lepas bawa kereta? Bawa pok dia mana? Kami pergi ke mana? Lepas tu? Lepas tu? Lepas tu? Lepas tu? Lepas tu? Oh, dia bawa ni? Ha? Mabuk tak tahu ke? Kami ingat korang mabuk ke? Gara-gara ingin ke kedai untuk membeli barangan permainan, seorang kanak-kanak berusia enam tahun didapati memandu kereta bersama adiknya yang berusia tiga tahun sebelum terbabas di jalan bukit tangga Langkawi Kedah. Video kemalangan itu menjadi tular di media sosial, mencecah sehingga 200 ribu jumlah tontonan di laman Facebook. Kedua-dua kanak-kanak itu dilaporkan keluar dari rumah di kira jam 11 malam tanpa pengetahuan ibu bapa mereka sebelum memandu sejauh 2.5km. Begitu pun, mereka dilaporkan selamat dan hanya mengalami kecederaan ringan di bahagian dahi dan dagu setelah terlanggar tiang lampu. Tak sangka lah sebab dia baru enam tahun dan dia boleh kontrol kereta tu kereta yang saiz besar kan. Jadi memang tak jangka lah dia boleh buat sampai macam tu kan. Tapi apa-apa pun sebenarnya bergantung kepada pemantauan ibu bapa sendiri lah. Apa pun kena tengok jugalah anak-anak ni kan. Kadang-kadang memang macam saya katalah dia pandai lebih daripada ibu bapa kan. Sebab kalau anak-anak yang masih kecil lagi maksudnya macam 10 tahun ke bawah tu, kita kena pantau lebih lah kunci kereta ke, kunci apa-apa yang kita kata bernilai lah kita kata kan. Kalau boleh kita simpan di tempat yang kalau boleh tu anak-anak tak tahulah. Kan lebih pemantauan daripada anak-anak lah. Kadang-kadang budak-budak ni mereka start zaman dah modern dah kan. Kereta pakai banyak, pakai menu. Pakai auto bukan macam menu. Menu kita boleh tahu, start bergantung mati. Ini auto bergantung jalan. Kalau anak-anak lagi salah pada macam budak-budak ni pun tak boleh salah juga. Bagi saya kan. Tapi mungkin kecuaian. Kecuaian kita tu zaman dah modern saya pun dah canggih-canggih. Betul lah. Dari segi sekarang ni banyak yang dia belajar daripada YouTube. Kadang-kadang main duk rumah main game. Saya rasa dari situ lah bagi saya. Menurut Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Syariman Ashari, pihaknya telah merakam keterangan kedua-dua ibu bapa mereka yang berusia 28 dan 22 tahun. Selain itu, lima saksi juga telah dipanggil bagi membantu siasatan berhubung kejadian tersebut. Pemirsaan semua cukup. Komplit kereta itu milik bapanya. Dan juga yang kereta itu kereta baru. Jadi baru dibeli. Dan pemirsaan kita juga dapati memang pada ketika kejadian bapanya tengah tidur. Dan ibu kanak-kanak ini baru sahaja melihat mereka mulangkaji pelajaran. Buat homework. Dan selanjutnya masuk ke bilik air. Jadi bila keluar dari bilik air, dapati kanak-kanak ini telah tiada. Dan bila diperiksa lanjut, dapati kunci kereta dan kereta pun tiada. Kunci itu walaupun dah digantung di tempat tinggi, namun kanak-kanak ini boleh menolak kursi dan mengambil kunci itu. Jadi kita sarankanlah letak di tempat selamat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak. Dan juga pantau anak-anak serta pastikanlah rumah itu dikunci dengan betul sebelum tinggalkan mereka untuk bermain walaupun di dalam rumah. Pihak polis turut menyangka dawaan segelintir netizen yang mengaitkan kejadian itu dengan unsur mistik. Kononnya kereta itu dipandu oleh mahluk halus. Sesuasat awal mendapati kanak-kanak berkenaan sememangnya mengetahui cara untuk mengendalikan kenderaan. Memang kanak-kanak ini sendiri yang tahu dan juga ada menunjukkan demo kepada pihak polis bagaimana menghidupkan engine kenderaan dan juga dia mengetahui tentang gear-gear ini. dan pemeriksaan dashcam juga kita tengok memang pemanduannya tidak begitu stabil sejak ke kiri, sejak ke kanan. Menurut kanak-kanak ini dia hanya tengok melalui YouTube. Melalui YouTube dan juga mengamati cara pemanduan bapanya bagaimana mengendalikan kenderaan. Jadi, masa kejadian itu adalah kali pertama kanak-kanak ini memandu kenderaan di luar. Untuk kertas siasatan hampir lengkap. Kita menunggu laporan daripada pihak hospital untuk kita teruskan rujuk kertas siasatan ini kepada pengarah pendawaan negeri. Kes kini disiasat Mekot Seksyen 43, Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu tanpa kecermatan dan mendatangkan bahaya kepada orang lain. Kertas siasatan turut dibuka mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun serta denda tidak melebihi RM50,000 atau ke dunia sekali jika sabit kesalahan. Sebuah pusat hiburan dipercayai berselindung di sebalik lesen peniagaan restoran walaupun menawarkan aktiviti hiburan seperti karaoke. Dadah jenis ganja turut ditemui pihak berkuasa dipercayai digunakan untuk berhibur. Saksikan perinciannya bersama wartawan Afifah Haminuddin. Hasil aduan dan dirisikan selama dua minggu. Pihak Majlis Mandaraya Subang Jaya MBSJ melaksanakan operasi penguatkuasaan berikutan isu premis hiburan sekitar pucung yang dipercayai beroperasi tanpa lesen hiburan yang sah. Kita akan pergi ke tempat ini sebuah sentak. Ketika ada permis yang tidak punya lesen peniagaan ada juga permis yang tiada lesen peniagaan dan juga tiada lesen hiburan. Kita akan pergi ke tempat ini sebuah sentak. Setibanya kami di lokasi sekitar bandar Puteri Pucuk Majoriti pekerja dan pengunjung warga asing yang sedang menghibur lari bertempiaran Sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa Terima kasih telah menonton! Lebih mengejutkan, pasukan MBSJ menemui sekotak rokok dipercayai berisi dadah jenis ganja Disyaki digunakan oleh pengunjung untuk berhayal sambil berhibur Hasil siasatan mendapati, premis hiburan yang beroperasi bermula jam 8 malam itu Dipercayai tidak mempunyai lesin hiburan yang sah sejak 2 tahun lalu Terima kasih Saya datang sini, aku cuma buka, buka lagu saja Operasi pengatkuasaan oleh 3 pegawai dan 32 anggota MBSJ diteruskan di premis kedua Yang terletak kira-kira 50 meter dari premis pertama Terima kasih Ini kita buat operasi sebabnya menjalankan aktiviti hiburan Jadi kita akan sitar barang hiburan dan juga kita akan tutup premis ini Premis hiburan yang beroperasi tanpa lesin hiburan yang sah boleh dikenakan tindakan Di bawah Seksyen 6-1 Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan Selangor 1995 Pindaan 2001 Dan denda maksimum RM25,000 Premis hiburan yang diserbu ini berselindung di sebalik lesin perniagaan, makanan dan minuman Namun pemilik premis turut menyediakan aktiviti hiburan seperti karaoke dan pool Berbagai alasan yang digunakan pemilik premis warga tempatan berusia 43 tahun ini Kerana gagal mengumumkakan lesin hiburan walaupun telah beroperasi sejak tahun 2021 Terima kasih Menurut pengarah Jabatan Korporat dan Strategik MBSJ, Muhammad Azli Miswan Sitaan peralatan berkaitan aktiviti hiburan dan penutupan premis Dilakukan terhadap empat premis hiburan yang diserbu pada 15 Mac lalu Bisnes ini agak unik sebenarnya Dia ada bermacam-macam tren, bermacam cara untuk kita memajukan perniagaan Cuma kejahilan mereka terhadap undang-undang bukan satu alasan Sepatutnya mereka nak lakukan perniagaan Ataupun ingin membuat aktiviti yang perubahkan sebagainya Mereka kena rujuk kepada jatuh persenangan apa yang boleh, apa yang tidak boleh Mereka tidak boleh berniaga dulu Lepas itu memberi alasan bahawa saya tak tahulah kena apply lesin ini Saya tak tahulah kena apply bagi aktiviti ini Lepas itu mereka rujuk kepada kami untuk dapatkan penyiasatan lebih baik Tindakan tegas dan nasihat turut diberikan kepada pengusaha premis Agar tidak menggunakan ejen atau pihak ketiga Dalam melakukan proses perlesenan bagi mengelak sebarang kekeliruan Dua beradik maut dipercayai terperangkap dalam rumah mereka Di kampung Mentuan Sering, Kota Baru, Kelantan Kedua-dua mangsa penghidap sindrom daun ditemui rentung oleh Jabatan Bomber dan Penyelamat Saksikan butirannya dalam Tragedi 999 Kejadian berlaku sekitar jam 8.30 malam itu menyaksikan api marak begitu cepat Kerana struktur rumah di kawasan perkampungan ini diperbuat daripada kayu Walaupun pasukan bomba dan penyelamat berjaya memadamkan api Namun hampir 90% rumah telah musnah Dua mangsa yang dipercayai terperangkap dalam tragedi itu Dikenali sebagai Muhammad Huzaifah Abdul Halim 31 tahun Dan adiknya Aisyah 22 tahun yang juga merupakan anak sindrom daun Kedua-dua beradik itu ditemui anggota Jabatan Bomber dan Penyelamat Dalam keadaan rentung di dalam tandas dan ruang tamu Ketika kejadian, ibu mangsa Robiah Ismail 59 tahun Berada di masjid yang terletak kira-kira 300 meter dari rumahnya Bagi menunaikan solat isyak sebelum bergegas pulang Apabila menerima berita kejadian berkenaan Menurut ibu mangsa, pintu rumah akan dibiarkan tidak berkunci setiap kali ke masjid Kerana bimbang jika berlaku sebarang kecemasan Namun beranggapan kedua-dua anaknya gagal menyelamatkan diri gara-gara panik Jiran berdekatan yang menyedari kebakaran cuba membantu Namun api yang marak menghalang mereka dari memasuki rumah tersebut Susulan tragedi itu Jenazah dua beradik OKU yang terlibat dalam insiden kebakaran itu Telah selamat dikebumikan di dalam satu liang lahat Di tanah perkuburan Islam Gertak, Kecupu, Kota Baru Sosana sedih yang menyelebungi majlis pengebumian itu turut dirasai Dengan kehadiran oleh orang kampung dan sanak saudara Rubiah yang juga seorang guru mengaji di kampung itu Reda dengan kejadian yang menimpanya dan menganggap ianya sebagai satu ujian 999 akan terus membawakan laporan terkini kejadian jenayah semasa Dengan itu sekian sahaja daripada kami Kita jumpa lagi di minggu hadapan Mewakili tim perbedaan 999 Saya Sofian Nur Suleyatun mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam Ingat, jenayah membawa padah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!